Assalamualaikum Wr. Wb TBK Fisika Persiapan SBM PTN Silahkan di cek di bagian playlist Jangan lupa like, share, dan subscribe Baik, kita mulai Hukum pertama termodinamika dan proses gas Baik, di materi sebelumnya kita sudah bahas ya Bahwa ada yang dikenal dengan sistem Dalam konteks ini adalah gas ya Yang menjadi fokus analisis Di luar sistem adalah lingkungan Antara sistem dan lingkungan dibatasi oleh batas sistem Garis hitam ini Misalnya, keadaan awal sistem ini Suhunya T1, energi dalam awalnya U1 Dan tentu energi dalam dan suhu ini berkaitan ya Persamaan energi dalam U Ini sudah dibahas di materi gas ideal ya Bahwa persamaannya jumlah partikel Kali energi kinetik rata-rata Di mana energi kinetik rata-rata adalah F per 2, K, T, F adalah derajat kebebasan gerak K adalah konstata Boltzmann, T adalah suhu Dan dalam konteks ini jelas bahwa Suhu merupakan indikator dari Energi dalam, kalau suhunya berubah Maka energi dalam sistem juga berubah Nah, keadaan awal sistem ini Suhunya T1, energi dalam pada keadaan awal itu U1 Nah, bagaimana kalau sistem ini menyerap Ya, atau menerima energi calor Atau energi key dari lingkungan Jadi lingkungan memberikan energi pada sistem Ini tanda panahnya seperti ini Maksudnya sistem Ya, menerima energi key Tentu suhunya akan Meningkat Ya Energi dalamnya juga meningkat Ya kan Jadi pada keadaan akhir Atau setelah sistem ini menerima energi key Keadaan akhir Suhunya T2, energi dalamnya U2 Dan jelas Kalau sistem ini menerima energi Maka energi dalam akhirnya Lebih besar dari energi dalam awal Begitupun suhunya Suh akhir lebih besar dari suh awal Karena sistem menerima energi dari lingkungan Ya Maka energi dalam akhir Lebih besar dari energi dalam awal Begitupun suhunya Nah, sesuai dengan hukum kekekalan energi Ya Hukum kekekalan energi Sistem ini tadi punya energi dalam U1 Tambah key Maka energi dalamnya menjadi U2 Artinya U2 sama dengan U1 tambah key Gitu ya Sesuai Hukum kekekalan energi berlaku ini U2 Energi dalam akhir adalah U1 tambah key Ini jelas ya Secara logika seperti itu Ini bisa kita ubah menjadi U2 kurang U1 sama dengan key U2 kurang U1 ada delta U Ya Selisih energi dalam Atau perubahan energi dalam sistem Ya Delta U U2 kurang U1 sama dengan key Ya Dan ini Kalau sistem menerima key Menerima energi dari lingkungan Artinya U2 lebih besar dari U1 Maka keynya positif Jelas ya Delta U Sama dengan key itu bernilai positif Kalau sistem menerima key Ya U2 lebih besar dari U1 ya Besar kurang kecil ya positif Gitu ya Sebaliknya Kalau sistem yang memberi energi key Sistem memberi energi key pada lingkungan ya Artinya energi dalam sistem itu menjadi berkurang Karena memberi energi ke lingkungan Energi key Ya pada konteks ini kan U1 ya Yang lebih besar dari U2 Energi dalam awal yang lebih besar Karena Sistem melepaskan energi tuh Maka energi dalamnya berkurang Ya Sehingga energi dalam awal Lebih besar dari energi dalam akhir U1 lebih besar dari U2 Kalau seperti itu Maka Delta U nya U2 kurang U1 Kecil kurang besar Tentu keynya bernilai negatif Ya Jadi seperti itu ya Ini tanda panah Menunjukkan Ya Kondisinya Kalau sistem menerima energi key Maka tanda panahnya kita tulis seperti ini Ya ini Ini pengandaian saja Supaya memudahkan kita membaca kasus ini Ya Kalau sistem yang memberi energi key pada lingkungan Maka tanda panahnya keluar seperti ini Ya Maka inilah Kalau sistem memberi energi key pada lingkungan Maka delta U kurang key itu bernilai negatif Ya Nah Bagaimana kalau di saat yang sama Ya Di saat yang sama Baik sistem menerima energi key atau melepaskan energi Di saat yang sama sistem juga melakukan usaha Misalnya ya Jadi Di saat yang sama sistem juga melakukan usaha Oke Sebagai contoh Sistem menerima energi key Dan di saat yang sama juga sistem melakukan usaha W pada lingkungan Kita tahu usaha itu adalah ukuran energi yang dipindahkan ya Kalau sistem Kalau usaha Ya Sistem melakukan usaha Artinya Ya Sistem memindahkan energi ke lingkungan Ya Dalam bentuk usaha Ya Oke Jadi sistem menyerap energi key juga melepaskan energi dalam bentuk usaha Ya Kelingkungan Nah Jadi melepaskan energi dalam bentuk usaha ya Kelingkungan W seperti ini Jadi Menyerap energi key Kemudian melepaskan energi Atau melakukan usaha pada lingkungan W Nah Maka delta U nya adalah key kurang W Ini hukum kekalan energi tentu saja Ya Ini hukum kekalan energi nih Ya kan Delta U kan tadi sama dengan key Tapi di saat yang sama sistem juga melakukan usaha pada lingkungan Artinya ada energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan Dalam bentuk W Usaha Kalau ada energi yang dipindahkan Maka disini kurang W Atau ada energi yang keluar dari sistem ya Ada energi yang masuk key Kemudian keluar dalam bentuk W Maka key kurang W gitu ya Nah inilah ungkapan dari hukum pertama termodinamika Yaitu berangkat dari hukum kekakalan energi sebenarnya Ya delta U Perubahan atau selisih energi dalam sistem itu sama dengan key Ya Kurang W Ini hukum pertama termodinamika Dan kita tahu Kita sudah belajar di materi sebelumnya Bahwa kalau sistem yang melakukan usaha Yang melakukan usaha pada lingkungan Seperti ini ya Sistem yang melakukan usaha pada lingkungan Tanda panahnya seperti ini Maka itu W positif Sebaliknya kalau lingkungan yang melakukan usaha pada sistem Maka W nya negatif Ini kita sudah bahas ya Tentang usaha Nah maka tanda panahnya seperti ini Ya Jadi kalau tanda panahnya masuk seperti ini Artinya sistem Ya menerima energi key dari lingkungan Kalau keluar Maka sistem memberikan energi pada lingkungan Atau melepaskan energi Kalau usaha juga seperti itu Kalau tanda panahnya keluar Maka sistem melakukan usaha pada lingkungan Artinya sistem Ada energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan ya Dalam bentuk usaha Sebaliknya kalau tanda panahnya masuk seperti ini Artinya lingkungan yang melakukan usaha pada sistem Ya dan itu menunjukkan Ada energi yang dipindahkan dari lingkungan ke sistem Dalam bentuk usaha Ya Oke jadi ini harus diingat Key bisa positif bisa negatif tergantung kasusnya Begitupun usaha Bisa bernilai positif atau negatif tergantung dari kasusnya Inilah hukum pertama termodinamika Nah berikutnya kita akan terapkan Hukum pertama termodinamika tadi Pada proses-proses gas Yang sudah kita pernah singgung juga di konten sebelumnya Ada beberapa proses gas ya Kita akan terapkan hukum pertama termodinamika Pada proses-proses gas itu Seperti apa hukum pertama termodinamika bekerja disitu ya Oke kita ingat kembali persamaan usaha Karena disini ada usaha ya Jadi ada key, ada energi dalam, dan ada usaha Usaha persamaannya ini ya Integral PDV Intinya kalau Ada perubahan volume Maka ada usaha Kalau volume pada sistem itu tetap Maka usaha 0 Gitu ya Nah kita mulai dengan proses pertama Proses isotermal Itu proses pada suhu tetap Ya Kalau suhu tetap Ya T tetap Maka energi dalamnya juga tetap Itu jelas ya Kalau T tetap Maka U nya tetap Kalau T nya berubah Energi dalamnya berubah Jadi T tetap U nya juga tetap Sehingga Hukum pertama termodinamika tadi Ya Kan ini ya Delta U sama dengan key kurang W tadi ya Hukum pertama termodinamika Oke Karena U nya tetap Otomatis delta U nya 0 Maka key kurang W sama dengan 0 Ya kan U nya kan tetap U2 kurang U1 U2 dan U1 sama Maka U2 kurang U1 ya 0 Jadi delta U Key kurang W sama dengan 0 U nya tetap Ya Sehingga Persamaan ini bisa kita lanjutkan menjadi key sama dengan W Ya kan Delta U sama dengan key Key kurang W sama dengan 0 Maka key sama dengan W Pindah ruas nih Key sama dengan W Atau Usaha pada proses isotermal Rumusnya ini ya Kita sudah buktikan Kita sudah tunjukkan Dari mana rumus ini Di konten sebelumnya Silahkan disimak ya Oke Maka key sama dengan W Sama dengan nRT Lone V2 Per V1 Berikutnya pada proses isokhorik Proses volume tetap Ya Kalau volume tetap Jelas bahwa usaha 0 Ya Volume tetap Usaha yang 0 Sehingga Persamaan Hukum Satu Termodinamika Delta U key kurang W Sama dengan key kurang 0 Karena W nya 0 Otomatis delta U nya Sama dengan key Ya Ini persamaan yang berlaku Pada proses isokhorik Ini pada proses isotermal Ya Untuk hukum Satu termodinamika Proses berikutnya adalah proses adiabatik Proses adiabatik ini artinya Tidak ada aliran kalor Baik yang masuk atau keluar sistem Artinya batas sistem ini adalah isolator kalor ya Sehingga tidak ada kalor yang masuk atau keluar sistem Artinya key nya 0 Key nya 0 Ya Tidak ada aliran kalor ya Yang masuk atau keluar sistem key nya 0 Itu proses adiabatik Maka hukum pertama termodinamikanya Delta U sama dengan key kurang W Key nya 0 Sehingga disini 0 kurang W Otomatis delta U nya sama dengan negatif W Ya Ini untuk proses adiabatik Terakhir proses isobarik Yaitu proses pada tekanan tetap Kalau pada tekanan tetap Persamaan hukum pertama termodinamikanya Ya adalah Delta U sama dengan key kurang 1 Sorry Delta U sama dengan key kurang W Delta U sama dengan key kurang Usaha pada proses isobarik itu P delta V Nah ini kan kalau tekanan tetap ya Integralnya ya V2 kurang V1 hasilnya ya Oke ini kita sudah bahas juga di konten sebelumnya Persamaan usaha untuk proses isobarik Yaitu P delta V Ya perubahan volume Oke Persamaan termo Hukum pertama termodinamikanya Menjadi seperti ini Ya Baik Itulah beberapa Ya Itulah aplikasi hukum pertama termodinamika Pada beberapa proses gas Ada isotermal Ya Ada proses Isohorik Ada adiabati dan isobarik Ada 4 proses Dan itu hukum pertama termodinamikanya ya Akan ya Dipengaruhi oleh proses itu sendiri Ya Akan dipengaruhi oleh proses itu sendiri Baik Oke Di konten sebelumnya kita akan coba membahas beberapa latihan soal tentang ini Jadi Tetap stay Di channel ini Terima kasih atas dukunganmu